Tadinya nggak pengen, sekarang pengen. Pengennya empat. Dua cewek, dua cowok. Nggak tanggung-tanggung. Iya, aku ngamain tanggung-tanggung antara tidak ada atau empat. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Titan and here we have Jessica. Eh, kamu tuh namanya Jessica apa Jane sih sebenarnya? Jessica Jane. Jessica Jane. Cuman ada yang manggil Jessica, ada yang manggil Jane. Ada yang manggil JJ. Ada yang manggil JJ. Kamu prefernya apa? Jessica boleh. Jessica boleh. Anyway, disini kita ada mukbang ya. Kita hari ini mau masak dan sebenarnya aku tuh udah lama banget nggak masak raboki. Tau nggak raboki? Jadi kayak popoki tapi pake ramen gitu. Tau, 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 tau. Bila bakal seru banget guys. Dan kita juga ada daging dan ikan nih. Biar kayak BBQ kayak ala-ala Korea gitu. Dan kita bakal sambil jawab pertanyaan dari kalian. Jadi kita udah post malem di InstaStory aku dan juga di Jessica. Dan aku agak nervous sih baca pertanyaannya. Kadang ada yang bagus, ada yang agak aneh. Aku tadi pas pertama kali buka kan. Aku cek kapan target nikah. Kalian nonton ya videonya apakah kita akan menjawab itu. Oke, ayo kita mulai masak yuk. Ayo. Tapi ini nggak terlalu mukbang sih. Makannya nggak terlalu banyak ya. Iya. Emang kamu makannya dikit ya? Dikit nggak? Maling-maling sih. Aku nggak terlalu banyak banget. Standar lah ya. Iya, standar. Standar. Kayak aku berarti. Tadi aku udah makan siang sih sebenarnya dikit. Jadi hari ini. Aku coba di sini dulu lagi. Oh iya. Sorry banget. Aku tuh wanita karir bukan housewife. Nggak bisa masak. Gimana? Sumpah ini jadi kayak tutorial masak nggak sih kita berdua? Iya. Aku udah jarang banget masak. Kamu bisa kan tapi? Bisa. Tapi ini dibumbuinnya pakai apa? Gitu doang. Kalau nanti ya mau bumbunya ya. Iya, masukin. Uh, cepat lah. Atau kita pakai ini juga? Chili powder. Boleh. Gila seru banget. Ini beneran berasa kayak di Korea atau nggak sih? Kayak lagi camping. Iya. Dan beneran panas juga. Kayak camping. Nggak langsung panas. Kamu umur berapa sih tahun ini? Aku tahunnya 25. Oh, masih lebih kecil dari aku. Aku tahun ini 29. Dari 4 tahun ya? 9. 5. 95. Kamu 99 ya? Iya. Untung nggak 2000. Kalo kamu 2000 aku berasa tua banget sih. Dikit lagi 2000 tuh. Oke, pertanyaan pertama. Apakah bekerja sebagai influencer selalu HP atau kamera 24-7? Nggak sih, aku justru jarang banget. Nggak story-story gitu. Aku juga lihat kamu lebih jarang story ya? Iya. Seringnya YouTube kayaknya ya? Iya, YouTube juga nggak yang kayak 24 jam ya? Jadi kayak seminggu sekali gitu ya uploadnya ya? 2-3. Mestinya 4 kali. Kalo aku sebulan kayaknya sekali doang. Dulu tuh tiap minggu. Terus aku berasa kayak pressure banget. Kadang kalo misalnya aku nggak suka videonya, aku tetep pressure untuk post gitu loh. Iya dulu. Aku tiap hari dulu gitu, Ci. Oh ya? Iya. Tunggu, kamu tiap hari post YouTube dulu? Dulu. Terus stop akhirnya? Iya, karena kayak gitu. Kayak apa aja yang penting upload. Ini sudah matang. Silahkan, Jen yang belum makan. Nih, nggak apa-apa Ci. Ci coba dulu. Yang lebih tua makan dulu ya. Aku makan. Cuma pake kecap asin. Enak kok? Serius? Nggak. Karena kita yang masak jadi harus bilang enak. Kayaknya harus dibikin bumbunya dulu tau, Ci. Nih, kita pake bumbunya. Ini gula. Kayak ini ya. Kita pake gocujang. Ini matiin dulu kali ya. Ini buat bumbu daging. Oke, sambil masukin ini deh. Masuk itulah. Udah kelihatan keren belum kita, guys? Kalau aku, nggak selalu on HP sih. Aku kalau bisa ikutin work time. Walaupun tetap pagi ke sore. Kalau misalnya liat screen time aku tuh 8 jam gitu. Kalau kamu, berapa jam? Saya harus coba cek ya. Tapi, Ci-Ci upload story sering banget tau, Ci. Iya, soalnya banyakan work aku tetap di story sih. Rata-ratanya 3 jam sih. Dikit banget. Satu jamnya waz deh. Dikit banget. Iya, aku tuh nggak suka banget main handphone. Jadi, what do you do day to day? Kalau misalnya nggak di sosmed gitu? Aku suka, lagi suka main tenis. Suka olahraga. Main game gitu nggak? Main game ya. Game apa? Mobile aja. Tapi aku lagi mau rakit PC juga. Ci-Ci main nggak sama sekali ya? Aku mainnya PS5. Oh. PlayStation. Jadi, nggak yang kayak mobile aja gitu. Offline dong? Iya, offline. Kamu pinter main game-nya. Tapi kalau aku berbakat, pasti aku udah jadi pro player. Oke, next question ya. Bagaimana pandangan Ci-Ci dan Ci Jessica tentang kedewasaan? Kalau aku, orang yang dewasa tuh perlu self-aware sih. Kalau kamu nggak kayak menyadari kekurangan dan beruntungan diri sendiri, nggak dewasa soalnya nggak bisa grow gitu. Kalau kamu? Dewasa itu tidak bisa dilihat dari umur. Contohnya aku belum dewasa. Menurut kamu belum dewasa? Iya. Kalau dewasa itu lebih bisa mengontrol emosi sih. Terutama emosi jelek. Tapi kayaknya itu pelan-pelan nggak sih? Kalau kamu maksudnya emosi itu gampang nangis atau gampang marah? Kalau aku dua-duanya sih. Dua-duanya, iya sama. Aku tuh sampe baca bukunya, Emotional Intelligence. Dan cuman masih susah banget dipraktekin. Kamu tuh apa Zodiac-nya? Ci-Ci ngikutin horoskop banget ya? Nggak sih. Cuman aku percayanya, cuman gara-gara aku Arias kan. Dan aku berasa kalau baca Arias tuh akurat banget gitu loh. Tapi cuman buat aku. Aku Leo. Oh Leo. Tapi kamu ada vibe-vibe Leo sih. Fiery, brave, terus berani start something new gitu katanya. Bener nggak? Bener sih. Kayaknya aku udah bisa jadi itu deh. Zodiac-nya. Peramal tarut. Nah ini pertanyaan yang menarik nih. Kenapa Jane nggak mau diundang ke podcast YouTuber-YouTuber lain? Karena waktu itu Ci-Ci juga ngajakin ya podcastnya. Soalnya aku bilang, Ci aku belum pernah ke podcast Ci. Aku grogi. Aku juga takut sih join podcastnya orang. Iya kan? Takut di orang kayak salah pengertian gitu loh. Potong-potong kan kadang. Karena takut salah ngomong. Apalagi kalau popeknya terlalu serius ya. Iya. Kita mah seru-seru aja mukbang aja hari ini. Iya sebenernya nggak apa-apa sih ikut podcast. Cuman takut juga ya dijadiin clickbait-clickbait tamu. Kan ada kan yang kayak gitu kan. Takut juga ya salah ngomong. Jadi aku tuh baru... Akhirnya kayak salah ngomong. Nggak. Kamu pinter kok ngomongnya. Jadi selama ini aku juga kayak takut mulai podcast. Akhirnya aku mulainya sama suami aku. Iseng-iseng aja. Dan aku tuh nggak suka yang kayak yang kamu ngomong clickbait-clickbait gitu. Karena aku berasa itu tuh kayak mempergunakan temen gitu loh. Iya malas banget ya. Kayak cari skandal gitu. Aku juga nggak mau kayak gitu. Ini ada yang tanya nih. Mau jawab nggak? Nikah umur berapa? Nikah... Tadinya aku pengen nikah umur 22 tau. Jadi... Jadi abis SMP lulus. SMA lulus. Kuliah lulus. Langsung nikah. Tapi cowoknya belum ada. Itu pas SMP ngomongnya. Ada pacaran dulu pas SMP. Cuman kan masih sama-sama SMP kayak masih gocil. Cuman ternyata nggak kejadian. Kamu pacaran berapa lama pas sama yang SMP itu? Kan masih kecil kalanjut putusnya. 6 tahunan gitu lah. Lama banget. Iya lama kan. Tapi no wonder sih. Kalau 6 tahun aku juga bakal pikir kayak... Oke ini pasti nikah. Karena aku memang tiap kali pacaran sama orang. Aku tuh selalu mikir. Pasti nikah. Iya kan? Ini pasti nikah gitu. Terus ternyata gayes yang dari Singapur. Iya. Aku udah ngikutin lama banget tau. Thank you. Dari Cici bikin apa ya? Dari di Singapur seharusnya. Berarti kamu masih SD gitu. SMP. SMP. Aku di Singapur kuliah. Ya bener sih kamu SMP. Dari review Kylie Lipkit. Iya, iya, iya. Sekarang Kylie Lipkit udah nggak nge-hit. Banyak banget tau yang follow aku gara-gara itu. Thank you Kylie Jenner. Soalnya di sini kan susah kan carinya. Carinya. Terus kepo banget. Dulu aku jual ini tau reseller gitu. Oh iya? Jadi reseller. Terus sekarang ada target nggak mau nikah kayak sebelum 30 atau 31 gitu. Targetnya. Sebenernya aku nggak mau buru-buru sih daripada takut salah pilih kan. Kalau salah pilih udah kayak forever. Iya. Jadi ya kalau bisa di bawah 30 lah. Aku juga nikahnya 28. Terus tadinya pikirnya mau punya anak di atas 30 kan. Tapi aku lihat kayak TikTok orang gitu. Mereka punya anaknya pas dia umur 21. Which is too late for me. Cuma dia punya anaknya 21. Jadi pas anaknya udah 15. Pas bisa TikTok dance bareng. Mamanya masih muda gitu loh. Terus aku kayak. Ya enak juga sih sebenernya punya anak muda gitu. Terus aku kayak yaudah lah. Daripada tunggu siap. Kayaknya nggak mungkin pernah. Siap. Siap 100% gitu loh. Jadi kayaknya this year atau next year. Mau try for a family. Sama Gaius. Kalau orang-orang pada ngejar punya anak tahun ini. Gara-gara mau punya anak Shionaga. Bayang banget yang nanya. Udah lah tahun ini aja Shionaga. Aku kayak emang naga bagusnya apa? Bagus pokoknya. Iya gitu banyak banget guys. Yang hamil gara-gara mau anaknya Shionaga. Tapi bayangin deh. Mereka masuk sekolah pasti mahal banget. Dan susah dapet tempatnya. Soalnya banyak anak naga kan. Emang iya segitunya? Pasti iya deh. Kayak sekolah-sekolah yang terkenal tuh biasa harus kayak ngantri banget gitu loh. Jadi in a way ada buruknya juga sih. Tapi 28 pas lah. 28 pas. 28 pas. Aku juga kayaknya pengen 28. Oke 28 ya Jessica. Cuman Citi Tan dulu pacarannya berapa lama? Lama 6 tahun sebelum engage. Terus engage-nya kan setahunan. Jadi sekarang udah 9 tahun bareng. Tapi kalau misalnya udah cocok banget tuh gak berasa lama tau. Kayak fun aja tiap hari. Kayak gak berasa ya? Gak berasa. Oke next. Citi Tan udah berapa lama kenal sama Kak Jessica Jane? Dan kapan pertama kali ketemunya? Ini pertama kali ketemu guys. Pertama kali ketemu. Sama banget akhirnya ketemu aslinya. Sudah cantik banget guys. Aslinya. Ini juga cantik banget. Mukanya kecil banget. Untung gue udah oplas. Kalau gak gue kebanting. Gede muka gue. Aku waktu itu tapi pernah liat ciritan tau. Dimana gitu. Tapi aku gak beraninya apa. Kas event gitu ya? Atau di mall gitu. Di mall? Di mall. Di CP deh. Pernah gak sih? Di CP ya? Di CP ya? Aku tuh sering banget. Orang kalau ngeliat aku di DM. Gak berani dateng karena muka aku tuh resting bitch face gitu loh. Oh. Kamu iya gak? Aku introvert juga sih. Jadi kayak gak berani apa juga. Aku juga introvert. Tapi makin kesini makin extrovert sih tes aku kalau aku tes ulang. Berapa persen? Jadi ini kan tengah. Aku cuma sedikit ke extrovert. Jadi hampir ambivert ya? Hampir ambivert. Kalau aku tau kamu udah lama banget juga. Kau inget? Enggak. Oh sebelumnya? Sebelum aku chat you. Oh. Di YouTube deh pokoknya. Kayaknya liat your brother dulu. Terus dia mulai-mulai collab sama kamu. Terus aku malah follow-nya kamu. Karena aku gak main game kan. Kayak gila ini asik banget anaknya gitu. Wah. Aku kira gara-gara itu tau cici tau aku. Apa? Yang aku itu. Itu. Iya. Enggak. Dari sebelum itu. Justru pas aku liat itu aku gak. Kok udah chat kamu gara-gara itu ya? Iya. Cici chat kayak baik banget gitu. Aku lupa pertama kali. Cici chat panjang gitu. Oh iya. Sabar ya. Jadi aku tuh emang anaknya. Setiap ada kayak skandal sesuatu. Aku selalu yang pertama chat padahal gak kenal. Dan sering kali aku gak dibalas tapi gak apa-apa. Soalnya kan mereka pasti banyak banget yang DM. Tapi aku tuh sendiri pernah kayak ada drama online gitu kan. Nah tiap kali ada drama online. Kan banyak kan hate tuh yang nge-DM aku. Kalau aku baca satu DM yang baik. Aku tuh langsung kayak ada yang sayang sama gue gitu. Masih ada yang suka sama gue gitu loh. Bener-bener. Gara-gara pengalaman itu. Tiap kali orang-orang ada kayak masalah. Aku selalu DM dulu kayak gak apa-apa gak usah balas. Yang penting mereka tau that like someone out there still supports them gitu loh. That's the reason why I do it. Aduh panas banget. Aku tuh udah terharu banget sih pas cici DM. Soalnya aku follow cici udah lama. Oh. I'm happy. Itu udah lama banget tapi ya. Jadi kayak netizen yang kenotis gitu loh guys. Seneng. Nah ini bagus nih. Gimana cara menghadapi temen yang selalu iri sama kita? Kayak apa-apa ngikutin ciri khas kita? Ini itu ditiru. Gak apa-apa. Gak apa-apa juga aku. Gak apa-apa. Aku malah seneng kembaran ditiru. Kalau aku mungkin kalau kontennya diikutin 100% ya. Setidaknya 90% lah lu ikutin. Kalau 100% banget tuh kayak agak creepy aja liatnya gitu. Tapi kalau misalnya aku diikutin 100% gitu ya. Aku juga kayak oh iya berarti konten gue bagus. Bagus gitu ya. Iya santai aja sih. Kalau misalnya konten dia lebih rame dari konten kamu. Kamu kayak. Berarti memang dia video dia lebih bagus dari aku. Perlu aku pelajari apa yang bagus gitu. Soalnya ya aku juga suka mikir kayak. Kita gak munafik juga lah. Kita kan juga kayak inspired by ini orang, ini orang. Jadi kalau misalnya orang-orang inspired by us juga kayak. Ya masa kita marah gitu kan. Santai sih. Santai. Cici suka diikutin ya? Kayaknya lebih sering aku ngikutin orang sekarang. Tapi selalu aku tulis. Oh gak? Inspired by. Oh iya iya. Kalau di TikTok aku juga. Kalau gak tulis dihujat. Iya bener. Ikutin orang luar terus. Ya emang iya kan inspired by. Kenapa dan bagaimana bisa terjun dunia YouTube? Cici dulu. Kalau aku. Kan biasa jawaban orang tuh kayak. Oh aku iseng-iseng aja. Eh terus tiba-tiba dapet followers gitu kan. Kalau aku malah kebalikannya. Aku malah. Serius? Aku malah liat kayak YouTuber luar. Kayak Jen Im dan lain-lain. Aku malah terinspirasi. Terus aku liat kayak. Keren banget. Mereka bisa kayak beli rumah. Bisa. Maksudnya bisa menghidupi diri sendiri gitu loh. Aku juga mau mandiri kan. Jadi aku. Ingat banget aku chat ke semua grup chat sahabat-sahabat aku. Aku bilang. Guys. Aku akan mulai posting YouTube. Sekali setiap 2 minggu. Aku akan mengambil ini serius. Aku akan membuat ini karirku. Terus sampe sekarang mereka bilang kayak. Lu nyet gak sih lu chat kita kayak gitu. Gue kayak. Gila sih. Kayak. Keren juga gue beneran ngikutin gitu loh. Tapi Cici dulu beneran inget. Ingat. Dan. Lucu juga. Dan alesan kenapa aku chat mereka tuh. Untuk kayak. Biar gue sendiri kayak tanggung jawab udah ngomong ke orang. Gitu ngerti ya sih. Soalnya kalau cuman di otak sendiri. Kalau misalnya quit kan kayak gak ada yang tau gitu kan. Nah kalau udah bilang ke temen-temen kayak. Ada rasa malu. Kalau aku stop gitu. Aku malah malu loh. Kasih lo ke temen aku bikin video ya. Iya. Aku ada dihujat sih. Sama kayak temen. Ada temen baik aku yang kayak. Oh iya? Are you sure? Kayak. You kayaknya susah deh sukses. Kayak gitu-gitu. Tapi masih temenan? Dia kan cowok gitu kan. Jadi kayak. Tau gak sih. Cowok yang super direct. Terus kayak gak mikir panjang gitu loh. Nah beberapa tahun kemudian. Pas aku udah kayak lumayan lah. Di sosmed. Dia chat aku tiba-tiba. Dia bilang kayak. Eh sorry ya. Beberapa tahun lalu gue ngomong itu. Ya. Berarti dia inget ya? Dia inget. Dan gue respek sih. Dia masih inget. Dan masih kayak berasa bersalah gitu loh. Tapi Cici inget? Ingat. Dan gue gak. Ya tentunya gue sakit hati. Soalnya kan kalau followersnya masih nol. Kan kayak. Ngena gitu ya. Iya. Iya. Bener-bener. Pas itu aku malah pakai itu. Sebagai kayak kekuatan aku. Untuk bikin Youtube gitu loh. Malah kayak. Oke ya gue harus sukses gitu. Kalau kamu mulainya dari mana? Jadi kan dulu aku dari dulu SMA kan udah selalu kerja terus kan. Kayak part time gitu. Terus abis itu. Pas lulus SMA. Itu daftar kuliah. Cuman aku kayak mikir. Eh aku gak bakal lulus deh. Aku gak terlalu niat kuliah gitu. Terus papa mama ku juga bilang. Kalau kamu gak mau kuliah gak apa-apa. Gak usah. Terus aku bilang. Baik banget. Iya. Papa mama ku juga baik banget. Supportif ya? Iya. Kalau kamu gak mau kuliah gak apa-apa. Gak usah daripada gak selesai. Tapi kalau kamu kuliah harus selesai ya. Terus aku langsung kayak. Kayak kayaknya gak selesai deh. Jadi kamu abis SMA langsung YouTube? Enggak. Aku kerja dulu. Aku kerja bulanan. Terus abis itu. Tiba-tiba koko aku bikin YouTube. Terus aku kayak mikir. Aku kok bekerja 12 jam sehari. Seminggu 6 kali. Tapi kok duitnya lebih banyak. Akhirnya aku coba deh bikin. Kalau setahun gak jalan. Aku mau kuliah tuh rencananya. Jadi puji Tuhan. Ada yang nonton. Kamu mulainya bikin konten apa? Kan aku suka banget make up. Jadi aku bikin video make up. Tapi gara-gara ada followers kokoku yang follow aku gitu. Gak ada yang nonton jadinya. Karena cowok semua kan? Oh cowok semua. Tapi sekarang banyakan cewek? Sekarang banyakan cewek. Dulu kayak 90% cowok. Sekarang 70% cewek. Tapi aku liat-liat. Yang awalnya kontennya gaming. Yang cewek-cewek gitu kan bayangan cowok yang follow kan? Iya. Ada beberapa influencer sih yang pernah chat aku gitu. Kayak sih boleh minta tipsnya gak? Cara untuk naikin followers cewek gitu. Mungkin karena kayak kalau banyakannya yang follow cowok yang ngendors juga mungkin cuman bareng-bareng cowok gitu kan. Bener. Kalau misalnya ada followers cewek kan bisa kayak make up, skin care, fashion gitu. Kalau Instagram aku 50-50. Cici berapa kalau Instagram? Aku dulu 60-40. Sekarang 79 cewek. Aku suka bingung kalau ada kakak kelasku cowok follow Cici. Aku tanya kenapa. Terus apa? Karena cantik. Thank you ya. Soalnya kan konten Cici makeup semua kan? Itu pas dulu lagi? Aku masih kaget loh ada cowok yang berasa aku cantik mungkin karena aku udah nikah kan. Dan konten aku tuh menurut aku kayak muka aku jelek gitu kayak sering gak pake make up. Terus sering kayak ekspresinya ambur adul. Kalau dulu pas aku single, yang aku post semua cantik-cantik. Pasti kayak thirst trap gitu loh. Kalau sekarang kayak udah nikah kayak, Eh, gak betul nih gue. Kalau mereka liat gue. Tapi gue sering banget dipikir hamil. Karena buncit kan? Kalau abis makan buncit banget. Terus gue kayak, udah lah post. I don't care, udah lah. Dulu kalau single kayak gak gak gak. Gue bikini foto harus cakep gitu. Harus kurus gitu. Kalau nikah jadi beda ya? Iya, gak beda. Jadi pengen nikah? Cari yuk. 2024 cari suami. Oh, tahun ini? Tahun ini. Makan. Makan. Enak kok guys? Kayaknya kita bisa buka. Memang, not bad. Warung Raboki deh. Beneran, not bad guys. Apa keinginan kamu yang belum terwujud? Aku sebenernya orangnya apatis banget sih. Kayak gak punya keinginan apa-apa. Mumpah? Iya. Tapi pengen punya duit dong? Ingin. Tapi kayak. Soalnya itu gak dikasih uang jajan lagi. Jadi aku kerja. Tapi pinter sih orang tua kamu kayak gitu. Biar kalian mandiri. Jadi umur berapa tuh? Di stop. Tapi bukan di stop sih. Aku menyetopkan diri. Udah mah gak usah kasih lagi. Jadi udah kerja sendiri. Kamu gak mau nyusahin orang tua gitu ya? Atau kamu malah. Soalnya duit partem aku lebih banyak dari uang jajannya. Jadi kayak. Yaudah lah, mending gak usah. Kayak aku juga pas nikah. Kan temen-temenku biasa weddingnya disupport orang tua kan? Gue kayak. Yaudah lah. Kalau aku bisa sendiri. Gak usah ambil duit dari orang tua. Kasian soalnya. Karena kan. Mau save money juga kan buat. Buat masa tuanya ya? Tua. Jadi keinginannya belum terwujud apa ya? Menikah kali ya? Menikah. Kalau aku paling. Aku ada fantasy kayak. Udah di rumah baru. Udah punya anak yang sedikit lebih gede. Udah bisa kayak santai. Karena beberapa tahun terakhir kayaknya gue tuh kerja terus capek. Berarti keinginannya belum terwujud. Punya anak di rumah baru. Sun. Cara untuk ngebalikin mood di tempat umum. Gimana ya? Emang you pernah nangis di tempat umum gila? Enggak. Gak bisa gak sih? Kalau udah mulai kayak nangis itu. Aku tuh kalau misalnya lagi di tempat umum. Pasti ketawa-ketawa. Tapi kalau lagi sendiri baru bete. Jadi kalau di tempat umum sih. Aku pernah berantem sama mantan aku di Hong Kong. Di tempat umum banget. Teriak-teriak gitu. Memang kayak di film-film. Terus di selera gitu gak? Enggak. Soalnya kita kayak. Jadi rame banget kan. Tapi kita di satu corner gitu. Teriak-teriak gitu. Terus makanya pas aku sama Gaius tuh. Menurut aku sih kita gak pernah berantem. Tapi menurut Gaius kayak. Pernah lah debat gitu. Bete-beten gitu. Tapi gara-gara aku dulu tuh udah berantem yang parah banget. Jadi ini. Jadi ini tuh nothing gitu loh for me. Beneran aku ini belum pernah berantem sih. Kayak sans. 9 tahun gak pernah berantem. Cuma kayak. Ah, luah. Lu yang ini gitu doang. Lu yang ini gitu doang. Lu yang cuma gitu doang. Iya enggak. Yang kayak. Damai sekali. Tapi karena dianya. Dia bener-bener kayak biksu sih. Santai banget gitu. Vegetarian gak? Enggak. Kebetulan. Katanya kalau orang vegetarian tuh kayak. Emosinya damai. Aku pernah pengen coba jadi vegetarian sih. Karena nonton-nonton dokumentari tentang kayak. Binatang dibunuh gitu. Itu tau gak sih? Terus aku ngomong itu sambil makan api. Sambil makan fish cake. Sudah. Jadi gak jadi vegetarian? Enggak jadi. Aku tuh nonton dokumentari yang octopus itu. Let's go ada cici. Octopus cici. Bagus. Bagus banget kan? Setelah itu gak mau makan burita lagi. Aku tetep sih. Aku juga. Setelah itu. Setelah 3 bulan. Mau suka bayi gak sih? Enggak. Enggak suka. Gue lebih suka anjing dan kucing. Jadi pengen punya anak gak? Tadinya gak pengen. Sekarang pengen. Pengennya 4. Gak tanggung-tanggung. Iya aku gak mau yang tanggung-tanggung. Antara tidak ada atau 4. Tapi kalau dikasihnya 2. Yaudah lah. Mau kembali lagi. Cici. Aku pengennya. Yang penting ada cowok dan cewek. Jadi kalau misalnya. Tapi 3 max. Minimal 2. Apa 1? Minimal 1 sih. Gak apa-apa. Cuman kalau bisa. Pengen cowok dan cewek. Tapi kalau boleh jujur. Lebih excitednya punya anak cewek. Karena bisa dikepangin. Gak sih. Aku berasa. Dulu kan. Orang zaman dulu kan lebih suka cowok kan. Tapi makin kesini. Cewek tuh bisa ngelakuin semua yang cowok bisa ngelakuin. Dan kadang-kadang lebih baik. Jadi aku rasa. Ketika wanita sangat kuat dan luar biasa. Tidak bilang guys. Tidak luar biasa juga. Cuman menurut aku cewek tuh kayak. Udah penyayang. Tapi bisa kerja juga. Jadi pengen aja yang pertama cewek. Terus nanti yang kedua cowok. Biar yang cewek bisa ngejagain. Yang cowok biar dia gentleman. Gitu kok. Kalau kamu? Aku pengen yang pertama cowok. Habis itu sisanya terserah. Tapi mau 4. Kalau cowok semua kenapa? Ya mau cewek juga lah. Satu lah minimal. Nah mix gitu ya. Iya. Kalau bisa dua-dua sih. Dua cewek dua cowok. Seru sih. Kalau soalnya kalau satu kesepian. Kalau dua. Nanti yang satu hilang. Yang satu kesepian. Ya udah hilang gitu kan. Tinggal satu. Kalau tiga. Nanti yang tengah sendirian. Biasa kan gitu kan anak tengah. Atau enggak? Biasa ada middle child syndrome sih. Iya kan. Nah kalau 4 pas. Ada-ada enggak? Enggak. Cuma dua-dua doang? Jadi yang pas satu hilang. Satu dua tidak ada apa-apa di rumah. Sepi. Iya sih. Katanya juga. Kalau bisa jangan jauh-jauh. Biar kayak. Kalau kuliah itu. Bareng-bareng. Tapi kalau misalnya. Bareng-bareng semua kuliah. Papa-mamanya sedih. Banyak kayak gitu. Sedih. Bayarin uang kuliahnya juga guys. Banyak mahal banget uang kuliah ya. Sedihnya kenapa kalau kuliah? Soalnya sibuk gitu. Sendiri di rumah gitu. Katanya empty nest syndrome. Jadi kayak. Tiba-tiba rumahnya kayak. Kosong-kosong gitu. Makanya empat. Jangan sampai kosong rumahnya. Cuma sekarang masih bisa enggak ya punya anak empat? Kenapa enggak bisa? Enggak tahu. Jarang kan yang punya anak empat. Kalau dulu kan punya anak 13. Kayaknya gara-gara sekarang. Udah terlalu mahal enggak sih. Punya anak. Jadi kayak. Apabila kamu benar-benar yakin. Kamu bisa mencapai. Baru empat gitu. Ada juga yang bilang. Katanya kalau zaman dulu tuh. Enggak ada handphone. Jadi enaknya banyak. Jadi kayak. More time for. Bedroom time gitu ya. Katanya gitu. Kalau cowok kamu nih. Let's say your future husband. Enggak mau punya anak. Kamu nikahin enggak atau enggak apa-apa cowok free? Kalau udah sayang banget. Kayaknya enggak apa deh. Tapi aku. Kalau bisa mau. Oke first impression masing-masing. Kamu dulu deh. Aku malu. Berarti first impressionnya hari ini dong. Iya hari ini. Kemudian aku kayak. Pas dateng tuh ngeblur gitu Ci. Soalnya aku enggak pakai softline. Jadi kamu enggak bisa lihat aku. Iya aku enggak terlalu. Hai Ci. Iya aku enggak terlalu. Aku kayak liat bayang-bayang ini. Kayaknya Ci Titan. Halo Ci. Kalau aku tadi pas kamu naik. Aku kayak anjing aku gong-gong banget. Katakan kalau ketemu orang-orang. Iya. Anjingnya ada tiga ya. Iya. Jadi aku kayak. Hai. Hai. Aduh. Aduh. Gitu. Jadi kayak. Enggak tau sih. Gue mukanya kayak gimana. Tadi aku denger di bawah. Nekin gitu ya. Iya. Aku selalu marahin. Makasonya harus kayak gitu sih. Harus disiplin. Jadi first impressionnya. Ternyata Ci Titan mumil banget. Sebenarnya aku udah. Iya. Banyak yang ngomong. Banyak yang ngomong juga. Aku ngomongnya. Kamu juga mumil. Tinggihan siapa sih? Kamu berapa? Sama ya. Aku kira aku lebih tinggi loh. Coba back to back. Iya. Kayaknya mirip-mirip banget deh. Ih. Iya loh. Aku 158. Aku 158. 17? Iya. Sama lah. Ternyata aku lebih pendek. Tapi kamu kecil banget juga. Kurus banget juga guys. Iya. Bener-bener kecil banget guys. Asya. Tingginya 158. Beratnya 49. Kamu kayaknya 45 ya. 42. Hebat. Gue kayaknya bisa. Dulu pas aku 49. Pipi gue bengkak banget Ci. Oh iya? Iya. Terus kayak hidungnya juga kayak. Kamu memang di muka ya? Kalau bengkutan. Semuanya. Tapi paling ini. Kalau aku juga. Kalau aku masalahnya rahang sebenernya. Makanya aku kecilin. Tapi itu karena tulangnya ya? Karena tulang dan aku gigit-gigit terus. Aku juga. Bruxism juga. Gimana cara ngilanginnya? Kore ya. Gigi potong gitu ininya. Enggak. Jadi kalau bruxism emang pas kamu tidur. Mau gak mau tetap akan gigit aku pun sekarang gitu. Jadi aku pakai night guard. Diar gak terlalu sakit. Kayak it softens the blow gitu loh. Pakai apa? Kayak di dalam mulut gitu. Terus selain itu. Buat kecilin ya harus ke korea. Aku mau ini aja sih. Soalnya gigiku kayak keropos gitu. Oh harus pakai itu berarti night guard. Terus ke dokter. Oke aku kasih kontaknya. Kalau aku first impressionnya Jessica. Pertama mungil. Kedua lebih kalem. Kalem daripada di kamera. Tapi banyak yang ngomong itu tentang aku juga. Nah itu logisnya tuh kayak gini. Orang kan kalau nonton Youtube kita kan. Itu semua momen-momen yang kita ngomong ya. Kita cut-cut. Yang cut-cut ya. Gak mungkin kayak kita lagi diem. Terus masuk video gitu kan. Pokoknya tiap kali ketemu Youtuber. Selalu deh impressionnya tuh kayak. Oh ternyata kalem gitu. Ya iyalah. Maksudnya gue kayak. Hai guys. Jadi hari ini kita mau makan. Ada tau yang kayak gitu. Ada beberapa temen Youtube aku kayak gitu. Tapi kadang tuh aku berasa itu tuh kayak beneran gak ya. Apa gara-gara lagi kerja. Jadi dia lagi nunjukin sisi entertainmentnya gitu loh. Tapi ada temen aku kayak. Dia kan rekam nih lagi ngelukis. Terus dia ngomong-ngomong. Iya guys. Ini aku lagi ngelukis ini. Terus aku kayak satu jam kemudian. Aku lihat dia masih ngomong terus. Tapi kameranya mati. Terus aku bilang gini. Si Fior. Tau gak Fior? Aku bilang Fior tuh kamera kamu mati. Iya aku tau kok. Jadi dia memang ngomong-ngomong aja gitu sendiri. Berarti dia extrovert orangnya. Iya harusnya banget deh. Tapi dia Youtuber. Iya. Untung Youtuber loh. Kalau bukan Youtuber makin freak lagi sih. Cuma gue gak masuk ke kamer anak gue kayak. Guys jadi hari ini aku mau belajar. Kayak. Kenapa? Itu aku speechless nih ngeliatnya. Soalnya aku kayak energi aku gak sebaik itu. Oke jadi itu adalah. Kita punya mukbang and Q&A. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to our channel. Tapi dia mah subscribernya udah banyak. Subscribe gue aja lah guys. Jangan lupa untuk follow Instagram kita juga. Dan TikTok. And thank you for watching. Bye bye. Bye bye.